Intro Selain terkenal dengan kerajinan kayu jadinya, Bojonegoro kini memiliki kerajinan lain yang tak kalah menarik. Jika mendengar kata pohon pisang, yang terlintas pasti rasa buahnya yang manis bukan? Tapi siapa sangka pohon pisang yang menghasilkan buah yang kaya akan manfaat ini, juga memiliki bagian lain yang bernilai ekonomi tinggi. Selain daun pisang yang digunakan untuk membungkus berbagai macam olahan makanan, bagian lain yang bisa dimanfaatkan adalah pelepah pisang. Ya, pelepah pisang yang dahulu dipandang sebelah mata oleh masyarakat, kini melalui tangan terampil Balen Tim Kreatif Desa Balen Rejo Kecamatan Balen, pelepah pisang disulap menjadi berbagai macam kerajinan dengan nilai ekonomi tinggi. Cara pembuatan kerajinan ini pun tidak begitu rumit, yakni pertama-tama pelepah pisang dipisahkan antara kulit yang dalam dengan kulit yang luar, kemudian dibesahi dan ditempelkan pada kertas terton menggunakan leng kayu sehingga menentuk sebuah lembaran. Dan dari lembaran itulah dibentuk pola dan dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Dari potongan pola, kemudian dilem sehingga jadi bentuk yang diinginkan. Melalui ide kreatif masyarakat, selaku ketua tim Balen Kreatif, penghasilan masyarakat sekitar pun ide bertambah, karena masyarakat bisa ikut dalam komunitas pengrajin ini. Balen Tim Kreatif memiliki 4 kelompok pengrajin yang masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, untuk awal pembuatan majinan ini, kebetulannya tahun 2014-an saya rasa, sampai awal-awal kalau tahun 2014-an saya rasa, itu masih saya buat sendiri. Jadi, masih banyak kendala lah, termasuk persenangan banyak, tapi kan nggak mungkin saya kerjain sendiri. Jadi, akhirnya saya punya pikiran, gimana kalau saya mengajarkan ini ke tetangga, mungkin yang bernama sekaliannya. Kendalanya pertama itu, yang pertama, yang pertama itu, pertama ya untuk SDM ya, mungkin kan untuk pelaku seni ini masih jarang, dan orang, masyarakat lah umumnya, kalau dikasih tahu, kita buat produk yang ada nilai seninya, mereka, tanda males soalnya ya, bikin belum tahu, untuk penjualannya. Jadi, untuk kendala pertama itu, pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM itu harus diperlukan juga, dengan, kita harus punya, ya minimal punya modal ya. Modal itu kan, kalau kita nyuruh ke pengrajin, untuk membuat, contoh seperti barang seperti ini ya, itu kalau dari pengrajin kan saya maunya langsung tak beli, maksudnya, dapat upahnya lah langsung, jadi, saya pengembulnya, ya, jadi, saran produk ini, kita sudah menjual ke, pendapatan kotak-kotak besar ya, kalau Jawa Timur, untuk Jawa Timur, sudah hampir, semua sudah pernah kayaknya, hampir cuma, tapi, ini untuk yang kotak-kotak besar ya, Jawa Timur, sudah melihat sudah pernah, terus, berhenti juga sudah pernah, ada yang pesen ke Jakarta, terus, ke Bandung, ada itu dari, ada pesenang juga, dari Palungan juga, itu, itu, itu pemasaran saya itu ya, untuk saat ini ya, memanfaatkan media sosial, jadi, memang bisa saya pakai media sosial, terus, ya, melalui, teman-teman media sosial itu, yang baik-baik untuk menjualkan, harapan saya ke depan, produk saya ini ya, minimal, maksudnya, untuk ke depan, minimal bisa jadi, salah satu ikon, kota Bujilgoro, jadi, selama ini, Bujilgoro ya, mungkin sudah identik, sama, buahnya, jadi, ledre, ini, pelepahnya yang biasanya, diambil sama orang luar, Bujilgoro, kita memanfaatkan sendiri, jadi, produk pembulan Bujilgoro, jadi, ketepannya bisa jadi, salah satu ikon, produk Bujilgoro, harga jual yang ditawarkan pun, cukup bersahabat, yakni, pas bunya, tempat isu, dan kap lampu, dibanderol dengan harga, 25 ribu rupiah, sampai dengan, 35 ribu rupiah, sedangkan, untuk tempat, air mineral, dibanderol dengan harga, 75 ribu rupiah, cukup murah bukan? jadi, jika Anda berkunjung ke Bujilgoro, jangan lupa menunjungi, Balen Team Kreatif, untuk mendapatkan, berbagai macam produk yang unik, dengan harga yang menarik. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.